Halo teman-teman, jadi sekarang aku lagi ada di kampung Korea Nah ini tuh ada di kawasan Kiara Antapak Di daerah mana ya? Jakarta sih sebenernya Nah, jadi aku sekalian sekarang itu mau foto-foto sekalian vlog juga Ternyata disini tempatnya bagus ya Jadi emang beneran didesain itu kayak ala-ala Korea Jadi kalau kalian orang Bandung yang belum pernah kesini Aku sih merekomendasiin tempat ini Jadi nanti aku bakal pilih-pilih dalamnya kayak gimana, ada apa aja Lihat ya Nah, sekarang aku lagi membutuhkan aku Dia lagi ada di parkiran sih katanya Jadi aku karena belum makan, aku beli minuman bruti Ini gak di sponsor ya, sama mitek-tek Hmm, ini sih aku beli harganya Rp27.000, gak tau worth it apa enggak Mudah-mudahan emang sih Kalau dilihat dari tampilannya sih kayaknya enak ya Kita coba aja Ini sih kayak mie tek-tek pada umumnya ya guys Jadi ada kol Ada mie-nya Mie gede-gede gitu Terus ini aku tadi mintanya pedasnya dikit Terus dikasih kayak apa ya ini Oh, suiran daging ayam Yang pastinya ini Bris manis Wih Cobain ya Coba-coba Iya Coba-coba Coba ya tadi aku mintanya sedang pedesnya, tapi cukup pedes juga cuman enak, ini kalo kalian kesini yang suka mie, yang suka manis-manis aku rekomendasiin makan ini, enak, rekomend jadi kalo kalian mau masuk ke kampung korea di kiara artapak, kalian harus bayar 10.000 per orang untuk tiketnya nah kalian juga dapat kocer potongan 5.000 rupiah kalo jajan di kedai joan kopi ini tempatnya enak banget loh buat dipake nongkrong karena tempatnya udah ala-ala korea gitu sesuai sama namanya oke, jadi sekarang aku mau ngajak kalian keliling-keliling di dalam kampung korea ini kayak gimana dan ada apa aja jadi disebelah kanan aku ini ada beberapa kedai makanan tadi aku beli mie tek tek disini juga nah kalo disebelah kanan aku ini ada tempat duduk-dudukan gitu abis kalian beli makanan bisa duduk disini guys kalo ini buat kalian yang pengen sewa hanbok jadi ada juga ya tempatnya kalian bisa foto-foto sambil pake hanbok terus di depannya ini ada kayak kuwil korea gitu ya ya teman-teman jadi rango bi segitu sih dari sebelah sini juga ada ini di depan aku ada tempat buat nongkrong-nongkrong gitu terus di depannya ada toko-toko lagi ya nah jadi disini tuh tempat kayak food court gitu tapi terbuka jadi sepi banget loh padahal jam 4 katanya sih biasanya kalo rame itu mulai-mulai sore itu mulai padet atau mungkin karena masih baru juga jadi gak banyak yang tau ini food courtnya ya itu tadi aku keliling-keliling di kampung korea kita mau keliling-keliling di malnya ya sekarang eh terus sekarang aku mau keliling-keliling di tamannya kayak gimana soalnya katanya ini salah satu taman terbesar gitu di Bandung ya teman-teman aku udah beres foto-foto untuk produk tadi dibantuin sama embal dan temannya jadi sekarang aku pengen ngeliatin ke kalian taman yang gede banget ini ya di Bandung Kiara Artapak nih ada apa aja nanti kalian liat ya sambil jalan-jalan sore bareng bisa ini lu liat tuh sore banget nih sekarang jam tengah 6 ini gedenya gede banget dan gratis loh kesini nah tadi kan aku ke kampung korea tuh kampung korea tuh di seberangnya nih itu kampung korea tuh jadi disini di dalam si Kiara Artapak itu ada kayak air mancur yang setiap jam setiap beberapa jam sekali itu bakalan kayak lagi nari-nari gitu dikasih lampu kalo malem-malem itu lebih bagus guys ini aku seranem katanya nanti jam 6 itu bakalan kayak nari-nari si apa si air mancurnya aku penasaran kayak gimana kita tungguin sampe si air mancurnya dia nyala-nyala ya buat yang suka jajan-jajan ya di pinggirnya udah ada tempat makan-makan ada tempat makan iya aku pengen naik itu aku mau naik si bus-busan itu nggak tau apa namanya bus pariwisata ngantri dulu kita kesana lebar kalo engga 1,2,3,4,5,6,6,6,8,9,9,9,9 turun silakan ke belakang kanan Oke, kita naik. Di mana ya? Di belakang aja, oke. Kita udah naik tempat, apa ini namanya? Bes Besan. Kita berjalan-jalan di sini, nggak tahu ada apa aja. Oke, let's go. Kita ngelilingin Kiara Tapak pakai minibus ini. Dan kebenaran banget pas aku naik itu sama sekali nggak ada biaya speser pun. Nah, katanya bakalan dikenain tarif untuk kedepannya. Tapi aku kurang tahu ya berapa tarifnya. Buat teman-teman warga Bandung dan sekitarnya, bisa rekomendasiin buat kalian datang ke sini untuk sekedar lari pagi atau jalan-jalan sore bareng teman, keluarga, atau pasangan. Karena ini tempatnya luas banget dan masih bersih ya. Dan Nisa sih berharap kedepannya tempat ini selalu bersih. Makanya yuk guys, kita jaga bareng-bareng dengan cara buang sampah pada tempatnya. Terus ini nih buat cowok jangan tipis sembarangan ya biar nggak bau. Karena di sini juga udah disediain kok tempat sampah dan turun. Ya guys, jadi ini sebentar lagi atraksi air mancurnya dimulai. Jadi kalian selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Di Korea juga ada nih kayaknya, di Korea, Singapura kan? Oh ya? Atau gue ya nggak tau... Jakarta ada kali, Jakarta juga ya. Asa ada, ada. Ha-i kali Ini maaf ya, aku matiin lagunya karena takut kena copyright. Terus, untuk spot air mancur ini ada di tengah taman ya, dan kalian bisa nonton air mancur menari ini secara gratis. Kalau kalian mau nonton atas ini, ini adanya di malam hari aja ya, kalau kalian datang di hari Senin sampai Jumat, sesi pertamanya itu dimulai jam setengah 7 malam, dilanjut di jam setengah 8 malam. Tapi kalau kalian datangnya weekdays di hari Sabtu dan minggu, itu ada tiga sesi guys, dari jam setengah 7, setengah 8, sama jam setengah 9. Dan ini, pemandangan air mancurnya itu keren banget ya guys, karena ada efek lampu gana wang, terus lampunya itu disesuaikan sama irama lagunya. Ya guys, itu dia vlog dari aku, kita udah jalan-jalan ya, mulai dari kampung Korea sampai keliling Kiara Atapa. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini, sampai ketemu di next video, bye bye... Selamat menikmati... PATRESPA Ha! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Sub indo by broth3rmax